Intro Oh hai yo minasan dimanapun kalian berada Baik itu dinyata maupun di dunia paralel Kembali lagi dengan Mimin Mr. K Di channel Oni Project Pada new normal ini Ikuti protokol kesehatan sesuai anjuran para medis Mari kita putus rantai penyebaran covid-19 bersama Sudah sebulan lebih Oni Project tidak upload video baru Karena kesibukan skripsi kuliah Alhamdulillah sekarang skripsi sudah selesai dan sudah lulus Adakah di antara kalian yang kangen pembahasan Oni Project? Oleh karena itu Mimin telah siap menemani kalian Dengan video pembahasan berbagai anime Di video kali ini diawali dengan pembahasan Sepuluh pemburu iblis terkuat sepanjang masa di anime Kimetsu no Yaiba Tentu saja ini menurut pendapat pribadi Oni Project ya Oke langsung saja kita ke list yang ke 10 Di list yang ke 10 ada Kyojuro Nengoku Sang Pilar Api Kyojuro Nengoku merupakan pemburu iblis sekaligus pilar api pada masa Ubuya Shikikagaya Dia adalah seorang yang cukup percaya diri dalam menghadapi semua iblis Dia muncul pertama kali di anime episode 21 Pada saat itu dia mengikuti rapat pilar untuk mengadili Tanjiro dan Nezuko Kyojuro Nengoku memiliki teknik perafasan api yang sangat luar biasa Dengan kekuatannya Kyojuro Nengoku berhasil menyelamatkan seluruh penumpang kereta api iblis milik iblis bulan bawah satu yang bernama Enmu Tentu kalian tahu kan betapa besar dan panjangnya kereta api iblis Enmu Walaupun 3 gerbong dibantu oleh Nezuko dan Zenitsu akan tetapi untuk 5 gerbong lainnya ditangani langsung oleh Kyojuro Nengoku Sedangkan untuk Tanjiro dan Inosuke menuju leher Enmu yang berbentuk kereta api iblis untuk ditebas dan dibunuh Tidak hanya menyelamatkan penumpang Selain itu juga setelah menyelamatkan penumpang Kyojuro Nengoku juga melawan iblis bulan atas 3 yang bernama Akaza seorang diri Dia dengan gagahnya melawan dengan kekuatan sisa tanpa meminta bantuan Tanjiro dan Inosuke Dia bahkan menolak bantuan Tanjiro dan Inosuke karena dia sadar Tanjiro dan Inosuke masih muda dan memiliki potensi untuk menjadi lebih kuat Dia juga sadar bahwa Tanjiro dan Inosuke sedang terluka parah Walaupun Kyojuro Nengoku akhirnya mati di tangan Akaza Kyojuro Nengoku dengan gagahnya berhasil mengulur waktu sampai matahari terbit sehingga bisa menyelamatkan pemburu iblis calon generasi emas yang pada saat itu berada di dekatnya Serangan terakhir yang dilancarkan Kyojuro Nengoku kepada Akaza adalah bentuk kesembilan pernafasan api yaitu api penyucian Dengan begitu berdasarkan fakta yang telah dijelaskan oleh OniProject OniProject berpendapat bahwa Kyojuro Nengoku layak masuk daftar 10 ini dan layak menempati urutan ke 10 Lalu selanjutnya di urutan ke 9 ada Kanao Tsuyuri Kanao Tsuyuri merupakan pemburu iblis sekaligus calon penerus Shinobu Kocho sebagai seorang pilar Dia pertama kali muncul di anime episode 5 pada saat pembagian biji bajah yang merupakan bahan dasar dari pedang Nichirin Kanao Tsuyuri memiliki teknik pernafasan bunga sama seperti kakak tertuanya di Butterfly Estate yaitu Kanae Kocho Di episode 21 dia pernah ingin menangkap Nezuko dan ingin membunuhnya karena Nezuko adalah iblis Namun semua itu tercegah setelah burung gagak memerintahkan pemburu iblis untuk berkumpul bersama pilar dan Oya Katasama Dengan teknik pernafasan bunga dan dibantu oleh Inosuke Hasibira serta racun milik Shinobu Kocho Kanao Tsuyuri berhasil mengalahkan Apermundua yang bernama Dauma Dia berhasil membalaskan dendam kematian Shinobu Kocho dan Kanae Kocho Ya walaupun pada waktu itu dengan teknik terkuatnya yaitu Spider Lily Eye Kanao Tsuyuri hampir mengalami keputaan satu mata Bukan hanya itu saja kehebatan dari Kanao Tsuyuri Dia juga ikut serta dalam membantu mengalahkan Raja Iblis Muzan Dengan kecepatannya dan juga mengorbankan satu matanya hingga buta Kanao Tsuyuri berhasil menghindari serangan iblis Tanjiro yang sangat cepat Dan Kanao Tsuyuri berhasil menyuntikkan serum untuk merubah iblis Tanjiro menjadi manusia kembali Dengan pengorbanan Kanao tersebut Tanjiro pun berhasil menjadi manusia kembali dan gagal menjadi Raja Iblis baru Dengan begitu berdasarkan fakta yang telah dijelaskan oleh Oni Project Oni Project berpendapat bahwa Kanao Tsuyuri layak masuk daftar 10 ini Dan layak menempati urutan ke-9 Kemudian di urutan ke-8 ada Inosuke Hashibira Inosuke Hashibira merupakan pemburu iblis dan juga teman seperjuangan Tanjiro Kamado dan Zenitsu Agatsuma Dia pertama kali muncul di anime episode 11 pada saat melawan iblis Kyogai dan para anak buahnya Dalam pemburu iblis Inosuke menggunakan teknik pernafasan binatang buas dan dua pedang Nichirin yang mata pedangnya bergerigi Dia merupakan salah satu pemburu iblis yang berbakat Dia melatih teknik pernafasannya tersebut sendirian tanpa pelatih atau bisa disebut dengan pelatihan autodidak Inosuke berlatih dengan menyesuaikan lingkungan sekitarnya Di mana lingkungan tempat dia tinggal adalah hutan gunung yang dipenuhi oleh binatang buas Dia dirawat oleh seekor babi hutan gunung Lalu kenapa dia bisa berbicara bahasa manusia Min? Dia bisa berbicara karena dia diajarkan berbicara dan membaca oleh kakek yang hidup di kakek gunung tersebut Dalam penyerbuan gunung iblis laba-laba dia ikut serta Namun dia digalahkan oleh ayah iblis Rui dan diselamatkan oleh Giyu Tomioka Setelah kejadian tersebut Inosuke terus berlatih keras untuk menjadi lebih kuat Latihan pun berhasil Inosuke ikut serta dalam perburuan iblis bulan atas 6 yaitu Daki dan Giyu Taro Selain memiliki teknik pernafasan binatang buas Inosuke juga mempunyai bakat untuk memindahkan posisi organ vitalnya Dia pernah menggunakannya pada saat melawan Daki Dia memindahkan posisi organ vitalnya sehingga organ vitalnya tersebut tidak terkena serangan Daki Bersama Kanao Suyuri dia berhasil mengalahkan iblis bulan atas 2 yaitu Doma Dalam pertempuran tersebut Inosuke bertarung secara barbar Bahkan di dalam pertarungan dia berhasil menciptakan teknik baru secara asal tapi mematikan Teknik tersebut adalah teknik pernafasan binatang buas improvisasi Teknik tersebut sangatlah barbar karena Inosuke langsung melempar 2 pedangnya ke arah Doma Selain itu juga masih banyak serangan Inosuke yang unik dan tentunya cukup barbar Inosuke juga ikut serta dalam membantu mengalahkan Raja Iblis Kibutsuji Muzan Dengan begitu berdasarkan fakta yang telah dijelaskan oleh Oni Project Oni Project berpendapat bahwa Inosuke Hashibira layak masuk daftar 10 ini dan layak menempati urutan ke-8 Lalu di urutan ke-7 ada Zenitsu Agatsuma Zenitsu Agatsuma merupakan pemburu iblis dan juga teman seperjuangan Tanjiro Kamado dan Inosuke Hashibira Dia pertama kali muncul di anime episode 5 pada saat pembagian biji bajah yang merupakan bahan dasar dari pedang Nichirin Dalam memburu iblis Zenitsu menggunakan teknik pernafasan petir Dia dilatih oleh Jigoro Kwa Jima sang mantan pilar petir Zenitsu memiliki kebiasaan aneh Dimana kebiasaan tersebut adalah pada saat Zenitsu tertidur Zenitsu selalu mengeluarkan kemampuan bertarung yang sangat luar biasa Berbanding terbalik pada saat dia sadar dia menjadi pribadi yang penakut dan cengeng Zenitsu merupakan pemburu iblis yang prestasinya tidak bisa dipandang sebelah mata Dia pernah mengalahkan iblis laba-laba adik dari Rui Dia mengalahkannya sendirian tanpa bantuan pemburu iblis lain Selain itu dia juga pernah ikut serta dalam perburuan iblis bulan atas 6 Daki dan Gyutaro Seperti biasa Zenitsu bertarung sembari memenjamkan matanya Dia bertarung cukup hebat Dia juga pernah melawan iblis bulan atas 6 pengganti Daki dan Gyutaro Iblis bulan atas 6 tersebut adalah Kaigaku Kaigaku juga merupakan mantan kakak seperguruan Zenitsu Agatsuma Zenitsu Agatsuma berhasil mengalahkan Kaigaku seorang diri tanpa bantuan pemburu iblis lain Tidak seperti biasanya Dia mengalahkan Kaigaku dengan tekat membalaskan dendam kakek gurunya yang telah melakukan sepuku atau bunuh diri karena Kaigaku menjadi iblis Tidak seperti biasanya Zenitsu dengan gagahnya mengalahkan Kaigaku dalam keadaan sadar tanpa tertidur Dia mengeluarkan bentuk teknik pamungkasnya dan merupakan asli ciptaan Zenitsu sendiri Yaitu teknik penafasan petir bentuk ketujuh dewa petir yang membara Dengan begitu berdasarkan fakta yang telah dijelaskan oleh Oni Project Oni Project berpendapat bahwa Zenitsu Agatsuma layak masuk daftar 10 ini dan layak menempati urutan ketujuh Kemudian di urutan ke enam ada Shinobu Kocou Shinobu Kocou merupakan pemburu iblis sekaligus seorang pilar serangga Dia merupakan seorang pemburu iblis yang memiliki tubuh dan kekuatan yang paling lemah dibandingkan pemburu iblis lainnya Tapi jangan salah teman-teman Di balik lemahannya tersebut dia memiliki obat-obatan dan racun yang sungguh mematikan Itulah sebabnya dia bisa menjadi seorang pilar serangga Karena kehebatannya dalam meracik obat-obatan dan berbagai racun mematikan Shinobu Kocou berhasil membunuh kakak perempuan iblis Rui Dia memang tidak berhasil memenggal kepala sang iblis Tapi dia berhasil memasukkan racun yang begitu mematikan di tubuh kakak perempuan iblis Rui Dengan cepat dan begitu menyakitkan Racun Shinobu Kocou menyebar ke seluruh tubuh iblis tersebut Dan membuat tubuh iblis tersebut terbakar dan musnah begitu saja Selain itu juga walaupun Shinobu Kocou mati di tangan iblis bulan atas dua Doma Tapi Shinobu Kocou berhasil membantu Kanao dan Inosuke untuk menghabisi Doma Bahkan kunci utama dari kematian Doma adalah racun dari tubuh Shinobu Kocou Di dalam tubuh Shinobu Kocou yang dimakan oleh Doma memiliki racun yang begitu menyakitkan Dan membuat Doma tidak berdaya Itulah mengapa Shinobu bisa disebut dengan wanita lemah namun mematikan Bukan hanya itu Walaupun Shinobu Kocou telah mati sejak dimakan Doma Shinobu masih memiliki peran penting dalam racik obat untuk mengalahkan raja iblis kibut suji Muzan Bersama dengan Tamayo dan Yushiro Mereka berhasil membuat obat yang memiliki empat efek yang begitu merugikan Muzan Empat efek tersebut adalah Merubah Muzan menjadi manusia Apabila gagal maka akan mengakibatkan efek tubuh Muzan menjadi tua Lalu efek selanjutnya mencegah Muzan untuk membelah diri Lalu untuk efek terakhir yang keempat yaitu menghancurkan sel-sel Muzan Kehebatan Shinobu Kocou masih berlanjut hingga akhir konflik cerita Kimetsu no Yaiba Shinobu yang telah mati menitipkan obat cadangan hasil racikan Shinobu sendiri kepada Kanao Suyuri Obat tersebut dibutuhkan apabila terdapat kegagalan saat merubah Nezuko menjadi manusia Namun karena Nezuko sudah berhasil menjadi manusia dan sebaliknya Tanjiro menjadi iblis Maka obat tersebut digunakan untuk menyelamatkan Tanjiro supaya bisa kembali menjadi manusia Itulah sebabnya kenapa Mimin Oni Project dengan sangat yakin memasukkan Shinobu Kocou ke dalam daftar 10 ini Dan layak ditempatkan di urutan ke-6 Lalu di urutan ke-5 ada Sanemi Shinazugawa Sang Pilar Angin Sanemi Shinazugawa merupakan pemburu iblis sekaligus pilar angin Dia merupakan kakak dari genya Shinazugawa Dalam memburu iblis dia menggunakan teknik pernafasan angin Dia memiliki sikap yang dingin dan kasar Tapi di balik sikapnya tersebut dia sebenarnya memiliki hati yang penyayang Dia sangat menyayangi adiknya yaitu genya Shinazugawa Dia muncul pertama kali di anime episode 22 pada saat rapat para pilar untuk mengadili Tanjiro dan Nezuko Kehebatan dari Sanemi Shinazugawa tidak bisa dianggap remeh Dia pernah melindungi genya dari serangan iblis ibunya sendiri Bahkan dia dituduh telah membunuh ibunya sendiri oleh adiknya yaitu genya Setelah kematian temannya oleh salah satu iblis bulan bawah Sanemi juga pernah membunuh iblis bulan bawah sendirian Tanpa bantuan orang lain Selain itu juga bersama Giyomei Tokito dan genya Dia juga ikut serta dalam mengalahkan iblis bulan atas satu Kokushibo Dia berhasil melancarkan serangan teknik penafasan angin yang sungguh luar biasa kepada Kokushibo Bahkan dia juga telah mengaktifkan mark yang bisa meningkatkan kekuatannya Selain itu juga Sanemi juga ikut serta dalam mengalahkan raja iblis Kibutsuji Muzan Dia berkali-kali berhasil memotong tentakel Muzan dengan teknik penafasan anginnya Semangat juangnya sungguh luar biasa Dengan begitu berdasarkan fakta yang telah dijelaskan oleh Oni Project Oni Project berpendapat bahwa Sanemi Shinazugawa layak masuk daftar 10 ini dan layak menempati urutan ke 5 Kemudian di urutan ke 4 ada Giyu Tomioka Sang Pilar Air Giyu Tomioka merupakan pemburu iblis sekaligus seorang pilar air yang sangat santui Dia merupakan orang pertama yang percaya dengan kekuatan Nezuko Dan Nezuko tidak mungkin makan manusia Dia merupakan pemburu iblis sekaligus seorang pilar yang pertama bertemu dengan Tanjiro dan Nezuko Dia juga membela Tanjiro dan Nezuko di rapat pilar untuk mengadili Tanjiro dan Nezuko Sama seperti Tanjiro Dia juga merupakan murid dari mantan pilar air yang bernama Urokodakisa Konji Giyu merupakan orang yang santui dan cenderung penyendiri Giyu menjadi penyendiri karena Giyu sebenarnya merasa tidak pantas menjadi seorang pilar air Karena pada saat ujian dia hanya diselamatkan oleh temannya yaitu Sabito Sabito mati di tempat ujian karena terlalu lelah menyelamatkan Giyu dan pemburu iblis lainnya Di balik kesantuan Giyu, Giyu merupakan pemburu iblis yang luar biasa Dia pernah menolong Inosuke dari serangan iblis ayah Rui Dia juga pernah menolong Tanjiro dengan membunuh Rui sang iblis bulan bawah 5 Hanya sekali tebas dengan teknik pernafasan air laut santui Selain itu juga bersama Tanjiro Kamado Dia mengalahkan iblis bulan atas 3 Akaza Dia juga sangat berperan penting dalam pertarungan mengalahkan Raja Iblis Muzan Dia berkali-kali menebas Muzan dengan tekniknya Dengan begitu berdasarkan fakta yang telah dijelaskan oleh Oni Project Oni Project berpendapat bahwa Giyu Tomioka layak masuk daftar 10 ini Dan layak menempati urutan keempat Kali ini di urutan ketiga ini Ditempati oleh dua orang pemburu iblis sekaligus sang pilar Mereka adalah Giyome Himejima sang pilar batu Dan Muciroto Kito sang pilar kabut Giyome Himejima merupakan seorang pemburu iblis sekaligus seorang pilar batu Dia juga disebut sebagai pilar terkuat di masa Ubu Yashiki Kagaya Dia dulunya hanya seorang anak yang tinggal di panti bersama adik-adiknya Setelah adik-adiknya dibantai oleh iblis Dia bertemu keluarga Ubu Yashiki Kagaya Dan dia menjadi seorang pemburu iblis dan menjadi seorang pilar batu Dia memiliki kekurangan matanya yang tidak bisa melihat Di balik kekurangannya tersebut Dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa layaknya batu yang sangat kuat dan keras Pelatihan yang dilakukannya sangatlah keras Dengan bertapa di bawah air terjun Mengangkat kayu dan juga mendorong batu besar Semua itu dilakukan supaya bisa mendapatkan tubuh yang kuat Latihan tersebut ditunjukkan pada saat melakukan latihan bersama pemburu iblis lain Giyome sangatlah luar biasa Sewaktu masih di panti asuhan Dia bisa mengalahkan iblis seorang diri Padahal waktu itu dia masih seorang pemula Dia juga ikut serta dalam pertarungan mengalahkan iblis bulan atas satu Kokushibo Dia berperan penting dalam mengalahkan Kokushibo Dia juga berhasil mengeluarkan mark yang bisa meningkatkan kekuatannya Sama seperti Yorichi, Tanjiro, dan Kokushibo Giyome juga bisa melihat dunia tembus pandang Di mana Giyome bisa melihat otot dan denyut nadi dari Kokushibo Lalu untuk posisi ketiga yang sama Yaitu Muchirotokito Muchirotokito merupakan pemburu iblis sekaligus seorang pilar kabut Dalam pemburu iblis, dia menggunakan teknik penafasan kabut Dia merupakan keturunan asli dari iblis bulan atas satu Kokushibo Dia merupakan orang yang memiliki tatapan kosong Sama seperti Patrick Star di Spongebob Dia memiliki kekuatan yang luar biasa Dia merupakan seorang pilar pertama di masa Ubuya Shikigagaya Yang berhasil mengaktifkan mark untuk meningkatkan kekuatannya Dia telah mengalahkan iblis bulan atas lima yang bernama Giyoko Seorang diri tanpa bantuan orang lain Dia begitu hebat Dia juga merupakan kunci utama dalam pertarungan mengalahkan iblis bulan atas satu Kokushibo Bersama Sanemi, Giyome, dan Genya Mereka berhasil mengalahkannya Dengan mengorbankan dirinya hingga dirinya terbelah menjadi dua Tokito berhasil menusuk perut Kokushibo Sehingga Kokushibo kesakitan dan berhenti bergerak Sehingga oleh karena itu Sanemi dan Giyome berhasil membunuh Kokushibo dengan telak Bahkan seorang Giyome pun mengakuinya Kokushibo bisa kalah karena serangan terakhir milik Tokito Itulah sebabnya kenapa Mimin Oni Project Dengan sangat yakin memasukkan Giyome, Himejima, dan Muichiro Tokito Kedalam daftar 10 ini Dan mereka layak sama-sama ditempatkan di urutan ketiga Selanjutnya di urutan kedua ada main karakter Imetsu no Yaiba Tanjiro Kamado Tanjiro Kamado merupakan pemburu iblis Dan juga teman seperjuangan Zenitsu Agatsuma dan Inosuke Hashibira Dia merupakan main karakter sekaligus kakak dari Nezuko Kamado Sama seperti Giyu Tomiyoka Dia juga merupakan murid dari mantan pilar air yaitu Urokodaki Sakonji Sebagai main karakter dari anime Kimetsu no Yaiba Tanjiro Kamado merupakan pemburu iblis yang kuat luar biasa Dalam pemburu iblis dia dapat menggunakan dua teknik penafasan Yaitu teknik penafasan air dan teknik penafasan matahari Atau bila di masa Tanjiro teknik tersebut bernama Tarian Dewa Apikagura Selain teknik penafasan Tanjiro juga memiliki bakat yang luar biasa Dia dapat mengenali berbagai jenis bau Dia dapat mengenal jenis bau manusia ataupun iblis Dengan penciuman tajamnya Awalnya Tanjiro menggunakan pedang Nichirin berwarna hitam Namun karena pedang Nichirin hitam Tanjiro sering patah Karena kurang cocok dengan Tanjiro Maka Tanjiro menggunakan pedang milik Yorichi Sugikuni Yang berwarna merah dengan corak api Pedang tersebut ditemukan di boneka leluhur Yorichi Sugikuni Di desa penempa pedang Tanjiro pertama kali muncul di anime episode 1 Ya iyalah namanya juga main karakter Sebelum Tanjiro mempelajari ilmu pedang dan teknik penafasan Tanjiro telah berhasil mengalahkan iblis dengan menggunakan senjata kapak Dia mengalahkannya dengan bantuan iblis Nezuko Ya walaupun pada akhirnya iblis tersebut mati oleh cahaya sinar matahari Tapi kan tetap saja yang mengalahkan iblis tersebut adalah Tanjiro dan Nezuko Lalu pada saat ujian seleksi pemburu iblis Tanjiro dengan gagahnya mengalahkan banyak iblis di gunung yang penuh iblis Dia juga berhasil membalaskan dendam Sabito dan Makomo yang mati oleh iblis tangan Tanjiro berhasil membunuh iblis tangan dengan menggunakan teknik penafasan air Di misi pertamanya sebagai pemburu iblis Dia juga berhasil membunuh iblis kembar dengan sedikit bantuan dari Nezuko Lalu selain itu di kediaman Tamayo dan Yushiro Dia juga berhasil mengalahkan iblis mata dan juga iblis temari yang membawa bola tangan Tanjiro juga merupakan pemburu iblis pertama di masa Ubuya Shikikagaya Yang bertemu dan melihat sosok asli dari raja iblis Kibutsuji Muzan Dia juga berhasil membunuh iblis Ibu Rui dan dia juga berhasil memocokkan iblis bulan bawah lima yang bernama Rui di gunung iblis laba-laba Saat melawan Rui Untuk pertama kalinya dia menggunakan teknik tarian Dewa Apikagura Bukan hanya itu torehan kehebatan yang dilakukan oleh Tanjiro Kamado Di artis terhiburan bersama pilar suara yang bernama Uzui Tengen Juga Inosuke, Nezainitsu, dan Nezuko Tanjiro juga ikut serta dalam pertarungan mengalahkan iblis bulan atas enam yaitu Daki dan Gyutaro Dengan tampilan yang mirip dengan Yorichi dan juga anting Hanafuda yang dipakai oleh Tanjiro Tanjiro juga berhasil membuat tekanan bagi ingatan Muzan yang ada di dalam diri Daki Daki dibuat merinding oleh Tanjiro Masih ada lagi nih yang membuat Tanjiro layak di posisi dua Bersama Nezuko, Genya, Shinazugawa, dan Mitsuri Kanroji Tanjiro berhasil mengalahkan iblis bulan atas empat yaitu Hantengu Tanjiro juga berhasil menemukan tubuh kecil asli Hantengu dengan penciuman tajamnya Saat mengalahkan Hantengu Tanjiro juga telah berhasil meniru teknik lompatan kilat milik Zenitsu Agatsuma Dalam pertempuran bersama Giyutomioka saat melawan iblis bulan atas tiga Akaza Sama seperti Gyomei, Yorichi, dan Kokushibo Tanjiro berhasil menggunakan teknik penglihatan dunia tembus pandang Selain itu, Tanjiro juga telah berhasil meniru teknik binatang buas milik Inosuke Di mana dia bisa bertarung dengan mempertajam kepekaan kulitnya terhadap hawa membunuh musuhnya Dia bisa melakukan teknik kesadaran seketika sama seperti Inosuke Hashibira Tanjiro juga berhasil mengeksekusi Akaza dengan teknik tarian Dewa Apikagura Jurus tarian Dewa Matahari Terbenam Masih ada lagi nih hal yang dapat menggambarkan kehebatan Tanjiro Kamado Dia dengan gagahnya bisa membunuh Raja Iblis Muzan dengan bantuan banyak pemburu iblis dan pilar tentunya Ya, walaupun akhirnya Tanjiro berubah menjadi iblis karena dirasuki oleh otak Muzan Dan Tanjiro berpotensi menjadi Raja Iblis baru Setelah mendapatkan bantuan suntikan obat racikan Shinobu Koco yang disuntikan oleh Kanao Suyuri Tanjiro berhasil mengalahkan pikiran Muzan dan kembali menjadi manusia lagi Itulah sebabnya Oni Project dengan sangat yakin memasukkan Tanjiro Kamado dalam daftar ini Dan Oni Project juga sangat yakin akan kelayakan Tanjiro untuk mendapatkan posisi atau urutan kedua Di urutan pemburu iblis terkuat sepanjang masa di anime Kimetsu no Yaiba Dan di posisi pertama sebagai pemburu iblis terkuat sepanjang masa di anime Kimetsu no Yaiba Adalah Yorichi Sugikuni yang leluhur teknik pernafasan Yorichi Sugikuni merupakan leluhur dari segala teknik pernafasan di anime Kimetsu no Yaiba Dia juga merupakan seorang pemburu iblis pertama yang ada di anime Kimetsu no Yaiba Dalam cerita Kimetsu no Yaiba tidak ada yang benar-benar bisa menggambarkan kekuatan yang sangat luar biasa Yang dimiliki oleh Yorichi Sugikuni Bahkan seorang Tanjiro Kamado yang notabene sebagai main karakter Kimetsu no Yaiba Dan juga sebagai orang yang berhasil mempelajari teknik pernafasan matahari Atau teknik tarian Dewa Apikagura Masih belum sebanding dan masih jauh jarak kekuatannya dengan Yorichi Sugikuni Kenapa bisa begitu Min Yorichi Sang Jenius Pedang Yorichi Sugikuni dari awal lahir dia sudah memiliki mark yang bisa meningkatkan kekuatannya Dia juga bisa melihat dunia tembus pandang sejak dia masih kecil Dia juga merupakan adik kandung dari iblis bulan atas satu yaitu Kokusibo Tentu kalian tahu bahwa Kokusibo juga merupakan iblis terkuat yang dimiliki oleh Kibutsuji Muzan Kembali ke Yorichi Sugikuni Sejak kecil Yorichi Sugikuni sudah mahir dalam ilmu pedang Bahkan saat itu pada saat dia belum pernah belajar ilmu pedang Dan hanya diajarkan satu kali tentang dasar berpedang oleh orang dewasa Yorichi diajak duel oleh orang dewasa tersebut Dia pun berhasil mengalahkan orang dewasa tersebut dengan telak dengan empat poin penuh Berbeda dengan kakaknya yaitu Kokusibo Kokusibo telah berlatih ilmu pedang lama namun masih belum bisa meraih poin sedikitpun dari orang dewasa tersebut Bahkan orang dewasa yang dipukul dengan pedang kayu oleh Yorichi kecil Itu memiliki luka sebesar kepalan tangan Yorichi merupakan pemburu iblis bahkan makhluk terkuat di anime Kimetsu no Yaiba Pedang Nichiren yang digunakan oleh Yorichi adalah pedang yang bercorak api dan warnanya merah kuning seperti matahari Dia telah berhasil membunuh iblis tak terhitung jumlahnya Bahkan seorang raja iblis Kibutsuji Muzan tidak sebanding dengan Yorichi Sugikuni Dia kalah oleh Yorichi seorang diri dengan beberapa tebasan Hingga akhirnya Muzan lari terbirit-birit dengan membelah diri Betapa hebatnya seorang Yorichi Sugikuni Luka yang diberikan kepada Muzan masih membekas dan masih berefek terhadap tubuh Muzan selama beribu-ribu tahun lamanya Yorichi Sugikuni merupakan pengguna pernafasan matahari pertama Dia juga merupakan orang pertama yang mengajarkan teknik pernafasan kepada semua orang Sampai dia tua Yorichi masih saja menjadi makhluk terkuat sepanjang masa Walaupun dia sudah tua dan notabene hanya manusia biasa Tidak seperti kakaknya yang sudah meningkat menjadi iblis bulan atas satu Dia berhasil mengalahkan iblis kakaknya yaitu Kokosibo dengan sekali tebas Bahkan di akhir hayatnya Yorichi Dia mati dengan posisi kuda-kuda layaknya seorang pendekar pedang yang ingin menebas lawannya Dengan begitu Oni Project bahkan semua fans Kimetsu no Yaiba berpendapat Bahwa Yorichi Sugikuni lah makhluk terkuat Atau pemburu iblis terkuat sepanjang masa di anime Kimetsu no Yaiba Seperti itulah pembahasan tendang 10 pemburu iblis terkuat sepanjang masa di anime Kimetsu no Yaiba Ini semua murni pendapat mimin pribadi dan bukan resmi dari pihak Kimetsu no Yaiba Apabila terdapat pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman Maafkan mimin apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan ini Arigado gozaimasu and see you di next video Arigado gozaimasu and see you di next video